Terima kasih telah berkunjung di channel ini, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat teks kering atau teks api menggunakan Adobe After Effects Tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini, kita lihat intro dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hal editing, jadi tutorial ini saya sengaja bikin agar suatu hari nanti jika saya lupa saya bisa mempraktikkan kembali dengan menonton di channel saya sendiri Langsung saja kita masuk ke Adobe After Effects Disini saya menggunakan Adobe After Effects CC 2020 Kita klik nail composition Lalu durasinya kita pakai durasi 10 detik aja ya Lalu pada video disini text, tulis aja disini Disini saya menggunakan akgmc Phone akgmc Subscriber Seret Ini Kayaknya sudah besar ini Oke sudah Kemudian disini kita klik kanan Klik Klik pre-compose Pastikan testingannya sudah seperti ini ya Lalu masuk lagi ke layer Dan klik auto track Pastikan ini tercentang ya Apply to new layer Kemudian klik OK Kemudian ini dimatikan saja ya Sudah di track Kita ubah namanya ini Menjadi suburb Karena disini saya menggunakan plugin suburb Jadi tulis aja suburb disini saya menulis Kemudian kita duplikat menjadi 3 Caranya cukup klik CTRL D saja Oke Lalu kita mengaktifkan dulu ya Biar lebih mudah nanti Klik layer pertama tadi Kemudian masuk ke efek Ke video copy load Lalu klik suburb Kemudian pada prosesnya Jadi api atau fire Costume core nya kita ganti Menjadi layer next Kemudian Pada render setting nya kita ubah menjadi Transparant Lalu pada end save nya Kita ubah menjadi 0 saja Oke Kemudian pada start of phase nya Ini kita centang Pastikan arahnya disini ya Kita ubah menjadi 100 Lalu pada detik kedua Ini sudah detik kedua ya Kita ubah menjadi 0 Kita ubah lagi menjadi 0 Kemudian kita balikin lagi ini Corset nya ke sini Detik ke 1 Kemudian end offset nya Kita centang Sampai detik ketiga Sampai detik ketiga Kita ubah menjadi 0 Maka preview nya seperti ini Maka preview nya seperti ini Ini masih bagian nampak hanya Artinya saja yang nampak Belum nampak hurufnya Lalu pada bagian sini Lalu pada bagian sini Kita klik Baru klik ke efek Taber Posting core nya Lalu disini kita klik Baru tekan F9 Ingat F9 Biar lebih esih Atau lebih halus Oke layar pertama Sudah selesai kita buat Kemudian kita Gunakan lagi layar berikutnya Layar kedua Atau layar di atasnya Kita aktifkan dulu Baru ke efek lagi Ke video copy loop Kemudian kita Kita Pakai Login fire lagi Masuk saja preset fire Lalu ini kita ubah menjadi 15 kretelah Eh 10% Biar lebih kecil hatinya Kemudian costume core nya kita kembali lagi seperti awal tadi Layar next Kemudian ini Insta nya kita Ubah menjadi 0 Lalu pada detik Keempat Ini set ok setelah Kita ubah menjadi 100 Sampai detik keenam Kita balikin lagi menjadi 0 Kita balikin lagi ini ke 4 detik Nah Nah Pastikan nya pas 4 detik ya Ini ya Sudah pas 4 detik Baru kila checklist lagi end offset nya Sampai detik ke 7 Kita ubah menjadi 0 Sekarang Kita balikin lagi Dan kemudian pada Kita balikin lagi ini ke detik keenam ya Saya langsung saja klik disini Ini core size nya kita centang Sampai detik ke 7 Kembali Kita ubah menjadi 0 Sekarang kita akan lihat Preview nya dulu ya Seperti apa Tutup Balikin aja ke sini Ya Karena Layarnya masih belum transparan Jadi Masih kosan disini ya Hanya untuk review Layar kedua ini Ya seperti inilah penampakannya Masih belum seperti Masih belum Berbentuk huruf ya Nanti pada layar ketiga baru Kita Tulis hurufnya Kemudian disini Kita masuk lagi ke attack Taber Posting core nya Oke Klik F Sembilang F Sembilang F Sembilang Sembilang Saya tarik lupa ini Ke render setting nya Baru Transparan Sekarang kita lihat hasilnya dulu ya Sebelum ke layar ketiga Ya kira-kira seperti itulah hasilnya Hasil akhirnya Masih belum terbaca hurufnya Oke Sekarang kita Ke layar ketiga Kita aktifkan dulu baru Ke efek lagi Selanjutnya Ke Saber Lalu Profit nya Kita pilih Simple Orange Kemudian glow inti sentinya Kita ubah menjadi 15% Pada custom core nya Ya seperti tadi ya Ke layar next Kemudian Ini Tender setting nya Kita seteran sebarang lagi Lalu End save nya kita ubah menjadi 0 Kemudian Ini Kita balikin lagi menjadi Ke 0 Ya Setengah digit ya Ini 0,05 Kemudian Start offset nya Kita ubah menjadi 100 Sampai Dari ke 4 Kita balikin lagi menjadi 0 Kemudian Kemudian Kita balikin lagi ke sini Ke Dina tadi Oke sampai kelima Click Ini Core size nya kita click Sampai detik Kira-kira ke sini 2 lewat 15 Pas ini harga 15 Kita ubah menjadi Disini Kita ubah menjadi 5 1,5 Kemudian Detik ke 4 Kita ubah menjadi 3 Lalu Pada detik ke 7 Kita ubah menjadi 0 Kita lihat dulu Preview nya Seperti ini Preview nya Sudah terbentukkan tulisannya Subscriber Kemudian kita Ini Arahkan ke Detik ke 3 Sudah Detik ke 3 Evolusinya Kita Tentang Sampai detik ke 7 Lalu Minus 1 Oke Kemudian kita klik lagi kembali ini Sub indo Sub indo by 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 Klik kanan pre-compose Oke Pre-compose baru Kita Selanjutnya bikin layar ya Layar baru ke new Solid layer Atau klik ctrl y Kita ubah Namanya menjadi background BB saja Oke kemudian Kita arahkan ke bawah Tarik ke bawah Lalu Disini Tidak muncul ya Saya dengan Efeknya tidak muncul Jadi saya menuju ke window Kemudian saya tentang ini efek dan preset Kemudian disini saya Akan masukkan Efek frame Ops Salah Pastikan backgroundnya Oke Kemudian warnanya Saya pakai Warna hitam saja Warna pertama Kemudian di atasnya Oke Warna agak merah-merah dikit Lalu pada Linear RAM Kita Keluarada RAM Selanjutnya Ini diseret ke tengah ya Saya lewatkan ke tengah Seperti ini Lalu ini Seret ke sini Kira-kira seperti itu ya Pemirsa Kemudian Kita diplikat ini Biar menjadi bayangan ya Kita klik Ctrl D Lalu pada bagian bawah Kita ubah namanya menjadi Bayangan Oke pada Kita aktifkan dulu Layar 3D nya Semuanya Baru Pada transform Di bagian Orientation Kita Ubah menjadi 100 Sekarang Sudah Terkebayangan Lalu kita tarik ke bawah Ini Ya kira-kira seperti itu Lalu pemirsa Bayangannya Ini bayangannya masih kasar ya Karena ini masih Seperti tulisan aslinya Maka kita Gunakan lagi efek Gaussian Gaussian blur Yang Ini Kita tarik saja ke sini Pastikan Anda menariknya ke layar bayangan Karena kalau tarik ke sini Maka Itu layar aslinya Jadi saya tariknya ke sini Atau bisa juga langsung Ditarik ke sini Layar bayangan Saya lebih simpan Saya tariknya ke sini Oke kemudian disini Saya ubah Menjadi 50% Nah disini kan sudah Agak blur-blur gitu Untuk menambahnya Kembali menjadi Lebih realistis Kita gunakan CC Radial fast blur Kita tarik lagi ke sini Kita tarik lagi ke sini Kemudian ini Ammonnya Saya ubah menjadi 90% Oke maka hasilnya Seperti ini Biar dulu Previewnya ya Pemirsa Sudah agak realistis Bukan Untuk membuatnya animasi Kedepang ini Caranya cukup modal Kita Klik saja disini New Camera Klik ok Lalu klik lagi New Null object Kemudian kita parent Tarikat ini Null objectnya Sampol Kita ubah saja Ini cek klik disini ya Sampai detik Detik ke 6 saja Cukup Kita atur saja disini 7-8 Kira-kira Kita lihat Previewnya Seperti ini Lagi Kita agak maju Ke depan ya Oke Cukup Sampai disini Pada tutorial kali ini Jika kalian suka Tutorial seperti ini Klik like Jika tidak suka Display Tidak apa-apa Jangan lupa Subbrek hari ini ya Subbrek ya Subbrek Subbrek Bye-bye Bye-bye Terima kasih.